yang lima dan seterusnya saran saya begini, ini saran saya kalau bapak ibu mau sholat terawih kalau niatnya mau kerjakan yang sebelas rakaat maka cari masjid yang sebelas rakaat kalau mau sholat yang 23 rakaat cari masjid yang 23 rakaat kenapa? karena ada hadith lain ibu iya begini kata nabi s.a.w. siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya bubar dicatatkan baginya sholat malam semalam suntuk nah kalau kita masuk masjid yang sebelas rakaat dan kita niat sebelas rakaat imamnya sampai witir lalu kita bubar, itu dapat pahala seperti habis sholat isya sholat malam, salam berdiri lagi salam berdiri lagi, sampai subuh semalam suntuk kita seperti sholat tapi syaratnya harus sama imam bubar jadi kalau imamnya 23 kita bubar sebelas rakaat, kita gak dapat fadilah ini faham maksudnya? tentu boleh, bukan tidak boleh sekali lagi ya saya sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas boleh kalau imamnya 23 kita sebelas boleh bukan tidak boleh dua rakaat pun boleh tidak sholat pun tidak berdosa jadi jangan dibesar-besarin tapi kita mau kejar kalau mau kejar fadilah dapat pahala semalam suntuk sholat memang sampai imamnya bubar artinya selesai sholat bubar ini bukan berarti dia keluar dari masjid ya sudah gak sholat lagi sudah witir sebelas rakaat kita juga sebelas rakaat ide sudah salam kita berdiri itu dapat pahala semalam suntuk 23 ya 23 juga gitu kan ini kadang-kadang jadi fitnah di beberapa